Betul sekali. Baiklah pemirsa kita sekarang menuju ke Klaten kembali karena di polisi resort Klaten sedang memburu pelaku pencurian yang kerap berlaku sadis ini ya. Serem banget sih. Betul. Nah saat ini reporter Helena Sinca sedang mengikuti polisi memburu pelaku. Mari kita bergabung bersama Helena sekarang. Silahkan Helena. Ya pemirsa kalau tadi sudah dilakukan cipta kondisi bersama Resulandari. Nah kali ini saya bersama Kasat Reslim Polres Klaten akan melakukan penangkapan kasus curas. Pak? Bagaimana Pak? Sudah siap untuk penangkapan malam hari ini? Jadi ini anggota sudah kita persiapkan Pak untuk tersangkat curas sudah kita tahu posisinya. Oke. Ini kita akan ngambil sekarang. Oke. Berarti langsung aja Pak. Langsung. Siap, 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 sempat, 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 sempat. Ini penangkapannya di kawasan mana nih Pak? Ini kita disesasal lagi mbak. Disesasal lagi. Kebuatan Pekalongan. Kebuatan Pekalongan. Mari Pak, kita lari Pak. Lari kemari. Lari kemari ya Pak ya. Ini diketahui kesini sudah berapa hari ya Pak? Ini pemantauan 2-3 hari. 2-3 hari ya Pak pemantauan. Oh iya Pak, ternyata tersangkanya ada di dalam kamar nih Pak. Iya Pak. Wah ternyata melakukan... Ini kita masih identifikasi. Ada 2 orang ya Pak ya? Ada 2 orang penangkapan. Kita masih identifikasi yang mana dulu ini? Kita masih identifikasi ya antara kedua orang ini yang mana dulu dicek. Oke. Oke. Kalau dulu Pak. Oke. Diamankan dulu ya Pak ya? Iya. Diamankan dulu. Bersambungan dulu. Nah pemeriksa ini sedang dilakukan penangkapan. Ada 2 orang. Namun akan dibawa ke polres untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak ya? Ini kan kita bawa ke polres. Untuk? Ini kita masih mau tahu ini siapa. Karena persahaganya kita... Ini Pak untuk kronologisnya sendiri seperti apa nih Pak? Jadi kronologisnya mereka ini membawa... Jadi masuk ke rumah dengan korban, korban pada saat menunggu, di awan, di pukul, di encekek, di matikan. Semua meninggal, korban, handphone dibawa, duit dibawa. Berarti barang buktinya sekarang yang sudah ada adalah handphone. Ini handphone ada, kita cari motor. Ada berapa Pak handphone? Ini handphone, handphone kita ada tiga. Ada tiga ya? Ada tiga motor, kemudian uang, 488. Kemudian nanti ini bagaimana bisa untuk pindahkannya sendiri? Jadi kita pergi sama mobilnya, nanti kita buka motornya. Oh sudah diimukan ini barang bukti motornya? Yang dibawa, buka-buka. Ini, pernyamanya mana? Ini. Nah ini barang bukti dan juga motor ditemukan dari Klaten di bawah ke Kabupaten Pekalongan ya Pak ya. Nah, pemirsa demikian penangkapan kasus curas kali ini dan semoga dengan adanya penangkapan seperti ini membuat jerah para pelaku curas ini. Demikian kembali lagi di studio. Oke, terima kasih. Terima kasih, Helena. Terima kasih, Helena. Terima kasih, Helena.